Sekolah Tatak memiliki dua gedung. Gedung pertamanya didirikan sejak tahun 1931 dan digunakan hingga tahun 1961. Setelah itu, sekolah ini kemudian dipindahkan ke gedung kedua. Meski gedung pertamanya tidak lagi digunakan, bahkan secara resmi ditutup oleh pemerintah, namun keberadaannya masih begitu populer karena keangkerannya. Bangunan sekolah Tatak terletak di daerah Pingshan, Hong Kong. Lokasinya memang tak jauh dari lereng bukit. Konon, pada masa penjajahan Jepang, para warga di desa tersebut berusaha mempertahankan daerah mereka dengan melakukan perlawanan. Mereka akhirnya gugur dan dimakamkan secara massal di lereng bukit ini. Letaknya yang bersebelahan dengan sekolah Tatak inilah yang diduga memberikan aura negatif dan membuat arwah-arwah gentayangan selalu mengganggu keberadaan para murid, bahkan pengunjung di bangunan sekolah tersebut. Menurut cerita yang beredar di kalangan para siswa maupun masyarakat sekitar, mereka selalu mendengar suara-suara jeritan, teriakan, derap langkah kaki prajurit, hingga munculnya berbagai penampakan menyeramkan di sekolah Tatak. Namun, di antara berbagai kisah penampakan hantu di sekolah Tatak, sosok hantu wanita berjubah merah lah yang paling menakutkan dan paling melegender. Orang-orang yang nekat masuk ke dalam gedung sekolah ini, tidak hanya disuguhi dengan penampakan mengerikan dari hantu wanita berbaju merah, akan tetapi bisa menyebabkan mereka kesurupan. Bahkan, ada yang sampai berusaha mencekik lehernya sendiri. Masyarakat meyakini hantu wanita berbaju merah adalah wujud arwah penasaran dari seorang wanita korban pemberkosaan yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal, yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di toilet sekolah. Terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, Sekolah Tatak sudah dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Hong Kong.